Disini kan belum tau nih temen-temen mungkin tentang legalitas perusahaan lah paling gak ya legalitas tanah seperti apa mungkin masih banyak nih temen-temen yang gak tau Taunya akad kredit aja padahal sebelum akad kredit itu kan ada beberapa ya Banyak prosesnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan gue Deddy Bedo Saat ini gue berada di pesona Kauripan 9 dan di video kali ini gue ditemenin oleh Rifki Nah Rifki ini adalah salah satu tim legalitas dari pesona Kauripan Group Nah di video sebelumnya kan udah kita bahas tuh tentang sertifikatnya legalitas seperti apa Nah dan di video kali ini gue akan bahas tentang legalitas keseluruhan nih dari pesona Kauripan Dari tanah kosong sampai dengan jadi rumah sampai dengan akad kredit Pokoknya pantang terus channel gue jangan lupa di subscribe di like dan di komen Ya oke temen-temen nah disini ada abang Rifki apa mas Rifki apa om Rifki nih gue panggil nih Apa aja yang nak ya Apa aja Rifki aja lah gue panggil biar lebih akrab ya Siap Ki selama ini kan lu udah berapa tahun sih di pesona Kurang lebih 4 tahun 4 tahunan 4 tahunan itu lu ngurusin legalitas ya Tuh Nah disini kan belum tau nih temen-temen mungkin tentang legalitas perusahaan lah paling gak ya Legalitas tanah seperti apa mungkin masih banyak nih temen-temen yang gak tau Tahunya akad kredit aja padahal sebelum akad kredit itu kan ada beberapa ya Banyak prosesnya Misalkan gini Ki Iya Gue punya tanah nih Gue mau bangun jadi perumahan nih Iya Misalkan adanya di jonggol nih misalkan Betul Bisa gak sih Ki? Gue bangun perumahan itu Nah gini Untuk perumahan ya kita bicara perumahan Kita membeli tanah tuh gak bisa asal Gak bisa asal Pertama kita tau Harus tau tuh peruntukannya apa sih tanah Oh peruntukannya Iya Emang kalo peruntukan itu Jadi gak semua developer itu bisa bangun Kalo peruntukannya memang gak bisa buat perumahan gak bisa? Gak bisa Oh gitu Jadi bukan sekedar beli tanah bukan? Gitu Kita harus cek dulu nih tanah ini bisa gak sih untuk kita bangun perumahan Karena kan ada beberapa tipe untuk yang bisa dibangun tuh Kita bisa liat dulu di RUTR RUTR nya PP1 PP2 nya tuh Nah kita bisa ngebangun di PP2 Oh PP2 Kalo PP2 tuh bisa bangun perumahan Bisa bangun Kalo yang gak bisa bangun perumahan itu seperti apa? Itu biasanya zona-zona ada zona penghijauan nih gitu kan Zona hijau sama industri Sama industri Oh jadi kalo zona hijau ataupun lahan basah lah ibaratnya Ya betul Lahan basah itu LB berarti walaupun kita beli tanahnya gak bisa bangun perumahan ya Betul karena itu dikhususkan untuk pertanian Untuk pertanian Kalo yang apa tadi satu lagi Industri Industri Berarti tanah itu memang diperuntukkan untuk industri Untuk pabrik Di lingkungan Oh jadi gak gampang temen-temen Jadi developer itu bukan sekedar cari tanah terus bisa dibangun Betul Jadi sebelum beli biasanya developer itu lihat dulu di RUTR nya ya Betul Bisa dibangun gak nih kira-kira di atas sini PP2 ya Betul PP2 nah itu bisa tuh Jadi dari developer itu bisa belanja tanahnya disitu Nah jadi kalo rumah subsidi ataupun rumah komersil apalagi subsidi nih Betul Jadi kalo rumah subsidi ini bukannya rumah yang dimodalin sama pemerintah ya Bukan Kalo seperti ini belum dinamakan rumah subsidi Kenapa gue bilang Karena gini Developer itu beli tanah sendiri Betul Ya kan pake duit sendiri Betul Ngebangunnya Sendiri juga Nyari konsumennya Sendiri juga Nah kok bisa dibilang sampe ini rumah subsidi Tau gak Ya Jadi kalo dibilang rumah subsidi itu setelah Tanahnya udah ada Bangunan sudah ada Nanti kita balik lagi ke perizinan semuanya tuh ya Betul Terusnya konsumennya udah ada Terus kita pake banknya bank BTN nih Ya Nah pemerintah misalkan pas mau akad kredit Nah dibilang rumah subsidi berarti pemerintah memberikan Subsidi angsuran flat 5% Sampai lunas tuh Terus pemerintah memberikan lagi subsidi bantuan uang muka sebanyak 4 juta Nah pemerintah cuma kasih itu aja tuh Ya Cuma dari segi legalitas kita beli tanah ngebangun cari konsumen Itu sendiri Makanya yang dibilang harga rumah subsidi sama nih Ya cuman balik lagi ke developernya Gitu Kalo developernya yang memang mementingkan cuma keuntungan Jadi kualitas bangunannya juga gak bagus Gak abar-abar jadi gak abar-abar Gak abar-abar kaleng-kaleng Makanya pesona koripan itu sekali bangun banyak Jadi biar kualitasnya juga kita lebih bagus lagi Terjaga Nah balik lagi kita ke legalitas Tiki Oke siap Misalkan Dari RUTR nya Ya Kita beli tanah di lokasi A misalkan Ya Setelah oke bisa dibangun gitu ya Oke Kita beli tanahnya Ya Nah setelah beli tanahnya Itu terus proses apaan lagi sih Sampai bisa nih Sampai bisa akad kredit lah Nah gini Kita setelah beli tanah Itu kan Kita ada beberapa proses lagi Melibatkan desa Oh desa setempat Iya betul Karena kan Kadang-kadang kita ada surat yang Memperlukan data-data dari desa Kecamatan Tentang legalitasnya tanah tersebut ya Betul Kita kan perlu Lettersenya Betul Persilnya Memastikan lagi di desa Tanah ini bener gak punya si pemilik ini Betul Jadi sinkronin dari desa nanti ke BPN juga mungkin ya Iya Kita kan setelah di desa Setelah lengkap dari desa data-data Kita baru Lah Masuk BPN Masuk BPN Betul Dari sertifikat perorangan Jadi sertifikat digabung Namanya sertifikat induk Misalkan dari Sepuluh hektar Punya sepuluh pemilik Betul Kita jadi satu induk jadi satu pemilik Betul Jadi sepuluh hektar satu pemilik Jadi nama PT tuh Nama PT Dan itu dari sertifikat SAM Paling kalo PT jadinya SHGB kan Betul Jadi kalo sama perusahaan itu gak bisa SAM Tapi SHGB Nah itu kan Untuk dari segi Sertifikatnya nih Betul Selain sertifikat misalkan udah beres nih Sertifikat udah beres semua Terus apa lagi yang perlu di Iniin dalam perizinan ya Untuk tanya ya Setelah kita beres nih untuk Di sertifikat Untuk tanahnya udah clear semua Barulah kita lanjut nih Kita ke izin lokasinya Ijin lokasinya Betul Sekarang tuh kayak KRK dan KKPR Itu kemana tuh? Itu biasanya BPN dulu nih kita BPN Iya Setelah itu kita lanjut lagi nih Kan setelah KRK sama KKPR itu Nanti kita lanjut lagi nih Ada juga runtutan yang lain Apaan aja tuh? Seperti UKR UPL UKR UPL Andalalinnya Andalalin Rumijanya Rumijanya Seperti itu sama Satu lagi ini apa Apa tuh? Satu, dua, tiga, meleduk nih Nah pokoknya Itu semuanya diurusin tuh Kalau KL UPL itu kemana Ki? Biasanya Ki? Kalau KL UPL itu kita ngurusnya di DLH DLH Iya Menggunakan Kesultan Terus setelah itu Untuk set plan itu Kebagian apa biasa itu? Nah untuk set plan itu Kita kebagian nanti ada di PUPE PU Iya Itu lumayan banyak juga Ki ya? Betul Nah jadi kalau misalkan Itu persyaratan itu Belum lengkap semua Iya Itu biasanya nggak bisa kan tuh? Nggak bisa Karena kan sekarang Peraturan sekarang Pertama rumah harus 100% Oh rumahnya Perizinannya harus udah Jadi semua Iya Kembali lagi nih mundur nih Kita ada yang telat itu PBG Wah PBG ada lagi PBG itu kita harus udah ada juga Kita bisa PBG itu IMB ya? Betul Kalau dulu IMB Kalau sekarang PBG Gitu Jadi dari sertifikatnya harus udah selesai PBG nya juga harus udah selesai Terusnya dari UKL UPL nya UPL nya sudah ada juga Amdalalin nya Lumijanya Semuanya udah beres semua Barulah Baru bisa akad kredit tuh Betul Makanya kalau temen-temen yang misalkan Akad kredit Misalkan bookingnya hari ini Akadnya 2-3 tahun lagi Rumahnya udah jadi nggak akad-akad Berarti ada kendaraan dengan itu tuh Segi legalitasnya Segi legalitasnya Berarti masih belum bagus Jadi Kalau perumahan itu belum tentu Emang sih Tanahnya udah dia beli Iya Cuma peseratan-peseratan lainnya Mereka belum lengkapin tuh Makanya Belum bisa akad kredit Betul Nah kalau perumahan yang memang Sudah bisa langsung akad kredit Berarti bank aja mau tuh Betul Ya karena bank lebih teliti Misalkan saya mau punya rumah nih Saya lebih teliti dong Iya dong Harus Gue mau dimana 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 Nah sebelum temen-temen teliti Pasti dari bank juga lebih teliti Jauh lebih detail Mana sertifikatnya Ya Mana PBG nya Mana ininya Mana ininya Nah kalau memang itu belum ada semua Gak bisa akad kredit Nah jadi Mungkin temen-temen pernah ada kejadian yang mungkin Udah satu tahun dua tahun kok gak kata-kata Mungkin ada masalah dengan itu tuh Gitu Jadi Bukan cuma segedar tanahnya Berarti banyak lagi peseratan-peseratan Prentelan izin-izinnya juga itu Kayaknya ada bank bermasalah Nah Jadi kalau untuk di pesona Koh Ripan Insya Allah Untuk segi Segala segi Dari sisi manapun Insya Allah kita memenuhi Memenuhi Karena kita udah 10.000 unit Betul Udah lebih terjual juga udah 10.000 unit Masa legalitas kita masih belum paham Mungkin lah ya Tapi Makanya di saat kita memang membeli lahan itu Itulah Ada beberapa yang perlu diperhatikan Iya Poin-poinnya kita harus tahu Betul Jadi temen-temen yang ingin Punya rumah di pesona Koh Ripanma Jangan khawatir lah Tentang legalitasnya Iya Betul Dari sini ada Rifkin yang ngurusin nih Makanya kalau belum sese nih gak akad-akad Gue nyari dia Gue nyari dia kelamaan Gitu kan Iya Dan dari segi tanah juga kita Harus selektif Selektif Lebih hati-hati Jangan sampai Ibaratnya tanah udah kita beli Ada yang punya lagi Dateng lagi Jadi double ya Sayang Kita urusin dari desa Sampai ke BPN ya Semuanya sinkron semuanya Gak ada masalah Baru ke yang lain ya Makanya untuk pesona Koh Ripanma 9 ini sih udah Gimana? Udah aman ya Kita disini untuk izin udah beres semua Kemarin untuk setpan kita udah disahkan juga Insya Allah untuk bulan-bulan ini kita bisa kan Jadi Maren kita launching bulan Agustus Tanggal 28 atau 28 itu 28 28 28 28 Agustus sekarang Tanggal 20 25 atau 26 ya Mungkin sekitar belum sebulan lah Sebulan Sebulan Bulan depan sudah akal kredit Cuma 2 bulan Temen-temen yang pengen di blok C Blok D Yang mau 2 bulan bisa akal kredit Banyak yang bilang Pesona Koh Ripan Pembangunannya itu Sang Kuryang Sang Kuryang Ya karena cepat Padahal kadang kerja ya Iya Jadi untuk kualitas bangunan juga Jangan diragukan Jangan diragukan Karena kita pembangunan cepat Jangan takut kualitas jelek Tapi kita Diperhatikan Gitu Ya mungkin itu aja temen-temen Kurang lebihnya tentang legalitas Dari Pesona Koh Ripan Jadi disaat Cari perumahan ya lebih teliti ya Lebih hati-hati Lebih teliti Apalagi yang tanpa bank ya Ki Betul Itu yang Banyak yang Bukannya Bukannya gue ini ya Kayak tanpa bank Cuma lebih teliti aja Lebih hati-hati Karena kalau tanpa bank Ibaratnya apa ya Harus kita yang lebih teliti Betul Kalau pakai bank itu kan Bank yang lebih teliti Betul Tapi kalau developer yang tanpa bank Yang biasanya dia cash bertahap Terusnya dia bayar ke developer Nah mungkin secara sertifikatnya Dia sudah beli Tanahnya memang bukan tanah sengketa Dia sudah beli Cuma yang lain-lainnya tuh Perintelannya Kayak PBG-nya Ijin lokasinya Kadang-kadang Mereka bikin di mana aja tuh Di mana aja dia bangun Padahal perizinannya itu Gak bisa buat perumahan Nah itu makanya Jadi kayak punya rumah tuh Rumah bodong Ibarat punya kendaraan Tidak ada rumah Iya Gak ada surat-suratnya Surat mah ada Cuma gak lengkap ya Betul Kayak BPKB mah ada Cuma SNK-nya gak ada Nah gitu Makanya di saat temen-temen cari rumah Ya lebih titi lagi Ya mudah-mudahan informasi yang gue berikan Hari ini sama Riki Betul Bisa bermanfaat buat temen-temen Mohon maaf kurang-kurangnya Kurang-kurangnya mohon maaf Ya kan misalkan ada saran Ataupun kritik Boleh tulis di komentar Ataupun temen-temen yang ingin informasi Ingin pesan di Pesona Koripan Boleh hubungi gue Di 08-567-3316-33 Atau boleh nih ke Ripki nih Atau ke saya boleh Bisa lu jualan juga loh Iya dong Boleh sekali-kali ke Ripki Gak bagi nomor telepon lo Untuk nomor telepon saya 08-53-322-3757 Kontek ya Konsultasi ke dia juga Biar lebih legalitas Pokoknya temen-temen nanya legalitas Ke dia aja langsung Boleh Tapi kalo mau booking ke gue Mungkin itu aja informasi yang bisa gue berikan Terima kasih Salam dari gue Dedy Bedol Salam dari Rifki Salam dari Hilman Salam dari Pesona Koripan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat survei Jangan lupa passwordnya bertemu dengan Dedy Bedol Dan Rifki Asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax